Yang bisa kita beralih ke informasi lain, bentrokan antara TNI dan Polri dalam skala besar dan tercatat sudah terjadi 30 kali sejak tahun 2005. Terakhir terjadi pada Rabu 19 November lalu antara Batalion IONIF 134 dan Brigade Mobil di Batam, Kepulauan Riau. Melihat peristiwa dari tahun ke tahun yang terus terjadi, memungkinkan pada saat tertentu dua institusi bersenjata tersebut berhadap-hadapan. Kalau tidak ada langkah antisipasi yang baik, permanen dan menyeluruh. Baku tembak antara TNI dan Polri yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, Rabu 19 November 2014 lalu, dinilai menjadi bukti kelengahan para petinggi kedua institusi. Konflik antara TNI dan Polri sudah berulang kali terjadi, ditengarai insiden itu kelanjutan dari bentrok yang terjadi pada September lalu. Itu artinya masih ada dendam antara Oknum TNI dan Polri. Pasca bentrokan antara TNI, AD dan Brigade Mobil di Batam, kini pasukan pengamanan negara itu berjoget bersama masyarakat dengan dihibur artis dangdut ibu kota. Acara itu disebut Panggung Damai, pasca terjadinya bentrok Batalion 134 Tuah Sakti dengan Brigade Mobil di Batam. Acara ini digelar di tepi jalan di antara markas Batalion 134 dan Brigade Mobil di kawasan Barelang. Sayangnya acara itu ditanggapi berbeda oleh pengamat. Pasalnya sesuatu yang sifatnya seremonial antara petinggi Polri dan TNI memang bagus di layar kaca. Namun kebersamaan itu harus dibarengi dengan aturan kedisiplinan. Budaya pamer dan hedonisme bisa membuat anggota TNI Polri melupakan jati diri sebagai profesional. Sudah diselesaikan, main voli bareng dianggap selesai, dangdutan bareng dianggap selesai, embryonya tidak diselesaikan. Apa? Kalau itu kesejahteraan, maunya kesejahteraannya bagaimana? Sanggup atau tidak sanggup? Lalu kemudian rezeki tambahan, nah itu kan informal sifatnya. Itu harus mungkin ditata kembali, jadi jangan ada kecemburuan sosial, jangan ada juga suatu secara psikologis membuat yang satu lebih hebat daripada yang lain. Dan tumbuhnya perasaan-perasaan itu saya rasa mungkin harus diminimis ya. Selain itu, langkah penyelesaian dan perdamaian juga dianggap tak berpengaruh bagi personel di bawah. Seharusnya para petinggi TNI dan Polri bisa membaca dinamika yang terjadi, sehingga bisa melakukan upaya-upaya penjagaan sebelum kejadian itu berulang. Mantan wakab Polri Komjen Pol Purnawirawan Ugresona menilai, perlu revolusi mental di semua tingkatan jabatan TNI dan Polri. Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi titik berat untuk menyelesaikan konflik TNI-Polri. Pertama adalah kepemimpinan, proses rekrutmen dan pendidikan kebersamaan tanpa adanya rivalitas antara TNI dan Polri. Lalu soal tingkatan prestasi dari TNI dan Polri. Saat ini banyak anggota Polri dan TNI malas berprestasi jika seseorang menjadi jenderal hanya melalui jalur pintas seperti Aju dan Presiden. Dan terakhir faktor ekonomi. Faktor ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan adanya rivalitas antara TNI dan Polri karena gaji TNI dan Polri pun telah ditentukan dalam APBN. Sekarang itu sedang terjadi, harus recovery. Yang pertama saya katakan, kepemimpinan, pemimpin di situ harus bertanggung jawab. Jangan pemimpin mau enaknya saja, tanggung jawab, enggak enaknya enggak tanggung jawab, risiko. Kalau saya dengar ada pencobotan, saya dukung. Tapi ke depan recovery ya, kumpulkan mereka. Ajak patroli sama-sama. Dua orang polisi, dua orang tentara, jalan kaki, enggak usah bawa senjata. Bajunya dikeluarkan, enggak usah pakai kopel. Sambil mampir-mampir toko, mampir masyarakat, ngobrol. Sekarang yang enggak ada itu saya rasakan. Itu komunikasi antara aparat dengan masyarakat. Nah, mumpung di Batamnya ada kejadian seperti itu, bangun. Seperti diberitakan, sejumlah Oknum TNI Batalion 1342 Sakti pada Rabu pagi melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kepri di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, Oknum TNI sempat melakukan pengrusakan. Sentri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tejo Edi Pujianto mengatakan penyebab pentrokan akibat kesalahpahaman. Jangan kan kalau tentara ya, orang-orang yang sudah namanya dendam aja, kadang-kadang lihat-lihat gitu aja kan terjadi seperti itu. Ini bisa ya, karena anak muda lah, ini anak muda. Pada tingkatan masih prajurit-prajurit itu. Anak muda. Nanti mereka juga bisa ya, kasat dengan kebijakan, mungkin dipisah, dipindahkan kemana, dipencar, supaya tidak bisa menyatu lagi. Nah, ini pentafisnya demikian, dipindahkan, dipencar. Ya, jangan sampai mereka menyatu dalam satu kelompok, sorry. Satu kelompok, nanti mereka akan berbuat itu lagi. Agar kejadian surupat tak terjadi lagi, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kedua institusi memberikan solusi konkret yang bersifat permanen. Misalnya, selama ini solusi yang diterapkan bersifat ala kadarnya dan belum menyentuh akar permasalahan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.